Intro Assalamualaikum Wr Wb Waalaikum warahmatullahi wabarakatuh Rahayu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 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 saqban dan berpuasa itu nah ini mungkin untuk untuk menjelang di bulan Ramadan yang bulan Ramadan kalau orang Jawa bilang Nisbu saqban enggak enggak bisa bisa ya ruah-ruah-ruah poso itu jadi yang kita harapkan adalah supaya doa kita diterima kita dikabulkan makanya kita nanti di pertengahan di bulan saqban ini kita pasti melakukan sholat atau melakukan sembahyang itu namanya sholat Nisbu saqban itu nanti kita juga akan membaca-membaca surah yasin surah yasin ini ini kita baca sampai tiga kali kalau nggak salah tiga kali itu juga ada isinya ada isinya isinya apa permintaan atau permohonan itu permohonan dan supaya kita minta supaya doa kita ini dikabulkan di bulan itu dan begitu nah itu nah setiap bulan-bulan ini ada ada bulan yang istimewa istimewa nanti di bulan Nisbu saqban ini kita ada yang istimewa istimewanya di pertengahan itu nanti di bulan puasa ada yang paling istimewa yaitu seperti kita menunggu yang bulan seperti Lele Tukadar itu kalau bulan Nisbu saqban ini kita hanya setiap malam itu nah setiap malam itu itu pas kita melaksanakan sholat Nisbu saqban itu dan setelah sholat Nisbu saqban itu kita membaca surah yasin surah yasin tiga kali di surah yasin itu kita disuruh apa disuruh meminta meminta kita apa ada tiga pembacaan surah yasin yang pertama yang pertama ini kita meminta supaya umur kita panjang sehat nah jadi jangan cuma umur panjang harus sehat di umur panjang lagi disikin ngatang-ngatang loro loronen gatel mereka mari mari umurnya panjang emang loronen itu jahat kembang minta umur panjang dan juga sehat nah, diberikan kesehatan jadi kita bisa tetap bisa beraktifitas kita berdoa Juga di dalam hati Jangan cuma Jadi di dalam hati Kita juga meminta kepada Allah Supaya dua kita dikabulkan Dan juga Yang kedua Kita minta rezeki Yang halal Yang barokah Dan juga kalau bisa yang melimpah Yang banyak Yang jenuh menjaluk Mas isan 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 Kata Barokah Kata Barokah Gitu Dan juga yang Pembaca nyasin yang ketiga Yaitu selamat Supaya kita selamat Selamat di dunia Dan selamat di akhirat Dan Yang khususnya begini Selamat Selamat Dan kita Dijauhkan Dari Marah bahaya Apapun Nah Terutama Dijauhkan dari Orang-orang yang dolim Nah ini Dijauhkan dari fitnah Nah ini Ini penting ini mas Ini penting Makanya kita meminta Karena Di bulan itu Kita berdoa Ini kan Walaupun Tidak Dibelikan langsung Kan Begini Ya Menurut Ya Menurut Di Di tengah-tengah bulan itu Tapi Gini mas Betul 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 Pasti kita dikasih Pasti kita dikasih Dan juga disayang Karena Allah itu sempatnya Pengasih Penyayang Rohman Rohim Kita dikasih Tapi Percuma Kalau kita tidak disayang Diberikan penyakit Nah itu mas Jadi kita Kalau bisa Ya Dikasih Dan disayang Jadi kita sudah dikasih Rezeki yang halal Dikasih rezeki yang baru kah Kita tetap dijauhkan Dari Marah bahaya Dijauhkan dari Segala penyakit Nah itu Sekeluarga Nah itu untuk Makanya Kalau kita berdoakan Pasti ada Rohban Dan sebagainya Jadi untuk sedulur-sedulur Semuanya Untuk Orang tua kita Juga kita doakan Nah itu mas Walaupun Walaupun Orang tua kita Sudah tidak ada Kan begitu Tetap Kita doakan Nah Misalnya Orang tua kita Yang jauh juga Tetap kita doakan Nah Tugasnya kita Mendoakan Mendoakan Dan Anak ini Tugasnya Mikuldur Mendemjeru Nah itu Mikuldur Mendemjeru Mendemjeru ini kita Misalnya ada Aib orang tua Kita tutup Kita tutup Jangan sampai Terbongkar Nah begitu Nah Dan kita Mikuldur Kita tetap Menjunjung tinggi Nama beliau Nah itu Nama beliau Dan kita jaga Nama beliau Dan jangan sampai Tercemar Kan begitu Jangan sampai Tercemar Dan makanya Anak harus Menjaga nama baik Orang tua Yang tadi Nah Dan di Bulan Saban ini Kita Mempersiapkan diri Mempersiapkan diri Untuk di bulan selanjutnya Menuju bulan Menuju bulan Ramadhan Nah ini Bulan Ramadhan Nah ini Kadang kita Tidak tahu Kita tidak tahu Kadang ada yang Belum sampai Dua hari Menjelang Ramadhan Dan tidak ada Yang menemui Ini ada Nah ini Ada Jadi kita Memohon Memohon supaya Kita Diberikan Diberikan rezeki yang Halal dan Barokah Diberi barokah Dan juga Diberikan Kesehatan Nah bukan Kesehatan Dan keselamatan Tadi Nah Kita diberikan Umur yang Panjang Umur panjang Juga Juga harus sehat Nah sehat Sehat itu juga Mahal harganya Nah Dan juga Untuk dulur-dulur semuanya Untuk dulur-dulur semuanya ini Semuanya lah Untuk dulur-dulur saya Sekar Media Kita Mempersiapkan Mempersiapkan hati Mempersiapkan pikiran juga Kita jaga hati kita Hatinya Sedul-dulur semuanya Nah Itu Nah ini kalau Itu kalau di Menurut Islam ya Menurut Islam kan seperti itu Jagalah hati Nah betul Menurut Islam seperti itu Nanti kita di pertengahan Atau di Tanggal 15 Saban Nah itu kita Melakukan Sholat Nisbu Saban Nah nanti kita Pasti melakukan Semuanya 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 Melakukan Meminta Sebenarnya Rahmat Rahmat Al-alamin Tidak Susah Enggak susah Mas Punya toleransi Yoh Toleransi dari agama kita Bebas Bebas semua Bebas Betul Betul Nah Sekarang untuk orang Jawa Untuk Kejawen Kejawen Kejawennya begini Kalau orang Jawa ini kan Bukan Enggak Enggak menyebutnya Saban Tapi Ruah Kenapa kok Disebut Ruah Kan begitu Ruahnya dikata Arwah Nah dikata Arwah Dan kalau udah kata Arwah Pasti nanti ada yang namanya Menggengan Nah Kalau menggengan ini Asin dari kata Mengagungkan Nanti pasti ada selamatan Itu namanya Punggahan Nah Punggahan Dan Punggahan ini apa? Itu tuh Munggah Ini leluhur Atau Nenek Sedulur-sedulur Panjirikan sedoyo Nanti ada Gada Gada Leluhur Sempun Sumare Sempun Sumare Nah itu Kita doakan Kita doakan Supaya Naik ke tempat suci Artinya Ke surga Kan begitu Yang dipunggahan Itu Nunggah Leluhur Ke tempat suci Atau Surga Gitu Ya selamatan bareng Nah Ya selamatan Sudakoh 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 Ya sudah Sudakoh Yang jelas itu Sudakoh Kalau kita selamatan Selamatan Kalau sudut kita yang di sana Menyebutkan Sudakoh Selamatan Karena ingin selamat Sudakoh juga Juga ingin selamat Ya sama loh mas Sama Sama juga Samimawon Samimawon Sebetulnya Tidak ada Perbedaan Tidak ada perbedaan Cuma Beda Beda Pengucap Nah beda pengucap Kalau kita Orang kita ini Juga Selamatan Selamatan Karena apa Juga ingin selamat Nah Ingin Inginnya selamat Inginnya selamat Nah Sudul-sudul kita Yang di sana Yang lain Menyebut Menyebutnya Eh Sudakoh Nah Kenapa Sudakoh Orang Sudakoh Ini yang diminta Juga selamat Nah Jadi Gak ada bedanya Kita selamatan Juga ingin selamat Sudakoh Juga ingin selamat Nah Jadi What the way Beda ngucap nih Beda ngucap nih Beda pengucapan Nah Beda pengucapan Tapi Kalau Sudakoh ini Bisa Bisa Barang mentah Bisa Barang yang Sudah masak Dan begitu Banyak Gak apa-apa Sama saja Ternyata banyak kok Kita misalnya Menerima Sudakoh 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 yang masih Bahan mentah juga 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 Sering banyak Banyak terjadi Yang penting manfaat Yang penting Bermanfaat dan halal Dan gitu Dan bisa bermanfaat untuk keluarga Kadang begini Kadang begini Kadang begini Kan Sudur-sudur kita ini kan Tidak semuanya yang Bisa Mengucapkan Seperti Ini sepuluh Saban Tapi kalau orang Jawa ini Ruah 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 Berarti Arwah 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 kan gak bisa Ruah Ruah Bisa ngomong Dini Yang Jawa Ruah 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 Rejepan 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 Jadi Tidak 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 Menghilangkan Artinya Makna Tidak Enggak menghilangkan Contoh Sunan Kalijogo Sunan Kalijogo ini Tidak Pernah Menghapus Budaya Jawa Tidak Pernah menghapus Tradisi di Jawa Seperti selamatan Tetap dibiarkan Yang tidak Tidak dibiarkan mas Tumpengan Tumpengan Tetap dibiarkan Yang Bikin sajen Juga tetap Dibiarkan Tidak Dihilangkan Nah Enggak 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 mau Kalau Para wali Menghilangkan Itu semua Sulit Mas Masuk ke Jawa Mas Nah Kesulitan Kesulitan Waktu itu Pasti kesulitan Nah Kadang saya Kewis Iskeng ngafir Ngafir Nih 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 Enggak bener Nah Terutama Untuk judul semuanya Kita Kita persiapkan Mulai Sekarang Sekarang Untuk Menjelang Di bulan Ramadan Ya ini Menjelang bulan Ramadan Dan juga Untuk Menjelang Ramadan Ini Kita pasti Melewati juga Yang namanya Bulan Nisbu Saban Nah ini jangan lupa Atau ruah Ini tadi Ini kalau di desa Biasanya kalau di berdesaan Masih banyak Yang melakukan Seperti Megengan Nah ini Ini Megengan ini Dari kata Mengagungkan Nah ini Pasti ada apum Nah Pasti ada apumnya Jadi apum ini Jadi ini gini Selamat tangan Orang apumnya Urasah Udah 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 Dan Dari Tempat bulan ruah Bulan ruah Belan ruah Nanti mungkin This dulku semuanya Nanti Tiga hari Empat hari Menjelang Puasa Iniąt bad Nanti pasti ada ini pasti ada melakukan acara seperti itu seperti magangan magangan berarti ada apa cuma hidangannya cuma apem ya ada makanan seperti nasi, selamat tanam berarti ada ada lauk-lauk pautnya juga lengkap tapi kalau kita di Jawa ini pasti tidak ketinggalan yang namanya apem 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 adalah kan bukan apemnya tapi doanya ada apem kan apem ini kata ngapun atau doa permintaan yang penting itu doanya tidak ada apem diganti kalau terang bulan ya enak ganti gedang goreng diganti bikang ya enak jadi bikang jadi bikang enak mas tidak ada apem diganti apa abang ini kalau ada justru yang punya rezeki kan biasanya ditambahi di atas ditumpangi lagi sarung nah itu bisa campur buah nah ini ini sudah tradisi sudah tradisi di masyarakat kita dari turun temurun dari lor kita dari nenek moyang kita sudah seperti itu jadi kita tinggal meneruskan atau malestarikan tidak malestarikan nah itu contoh sekarang yang kalau orang orang kita ini kalau selamatan pasti membuat sambil goreng ya sambil goreng ini kadang ada ngirim doa ngirim doa ngirim doa yang gini lu luur sambil goreng itu kalau di kom bodi lo pengen baik gulunya gatelen nah sambil goreng buat desa orangnya sekentang di bulan itulah di bulan seperti ruah ini leluhur-leluhur kita ini kita naikkan kita doakan supaya diterima di sisinya diterima di surga dinaikkan di surga ini namanya punggahan punggahan naik jadi kita naikkan lewat doa lewat doa kadang di dunia di dunia apa ditompok dari ini dari ini lewak mati urusan dunia di dunia nah yang dibawa orang mati ini kan ada tiga terutama anak soleh anak soleh ilmu yang berbapak dan amal jariah gini justru yang anak soleh inilah yang melakukan selamatan yang mendoakan dan begitu kalau tanggung tanggung makanya gini kalau masih ragu doanya ini gak diterima jangan mengundang teman mengundang tetangga rame-rame dikroyok nah teko-teko teko orang teko pengen jajau ya itu makanya kita diperintahkan untuk sholat diperintahkan untuk adat ini kita disuruh untuk mendoakannya sudah meninggal begitu mas makanya ada perintah sholat dan harus ada adatnya begitu karena kita disuruh memanggil dan mendoakan begitu mas untuk ngakni bagi anak yang soleh tadi itulah tugasnya mendoakan gitu dan kemudian ilmu yang bermanfaat nah misalnya ilmu orang tadi pernah mengajarkan apa apa mengajarkan ngaji misalnya walaupun cuma bismillah juz ama tapi juz ama ini tadi dipakai untuk sholat tetap dipakai kan masih mengalir nah masih mengalir ke yang mati tadi nah pahalanya masih mengalir mengalir terus amal jariah pernah membangun ikut membangun musola menyumbang musola menyumbang dengan tenaga dengan tenaga pikiran juga nah itu selama tempat itu masih dipakai juga masih mengalir mas pahalanya mas nah sahabatnya tadi masih mengalir terus selama tempat itu masih dipakai jalan raya nah jalanan atau gang-gang lorong-lorong itu kita pernah bantu misalnya selama jalanan atau tempat kita dipakai orang itu tetap kita mendapatkan bagian nah mendapatkan bagian jadi gini memang pembacaan surat yazimnik sahabat dan mahrif betul 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 nah ini ini kita ulangi lagi yang tadi bahwa sholat misalnya sahabat ini yang pernah saya lakukan yaitu setelah atau bakdo maghrib menjelang isyak nah ini ini pernah saya lakukan seperti di martapura atau di di barabay di sunai utara di sunai tengah kalimantan betul ini yang saya lakukan waktu itu memang itu setelah sholat maghrib nah ini membaca yasin tiga kali membaca yasin tiga kali ini saya ulangi lagi yang pertama baca pembacaan yasin yang pertama tadi yaitu minta dipanjangkan umur nah dipanjangkan umur dan kesehatan nah itu dan yang kedua pembacaan yasin yang kedua yaitu diminta-minta rezeki yang halal dan barokah nah juga melimpah begitu saja nah yang pembacaan yang ketiga pembacaan yasin yang ketiga ini kita selamat selamat di dunia dan selamat di akhirat sekeluarga dan dijauhkan dari marabaya dijauhkan dari api neraka dan dijauhkan dari orang-orang yang dolim nah itu dan semudah kita mendapat kebaikan semuanya semuanya dan untuk sedulur semuanya juga nah ini nah itu mas insyaallah insyaallah nah ini insyaallah ini untuk semuanya ini untuk semuanya untuk sedulur sekar media semua kalau ada kata-kata yang kurang berkenan di hati semuanya saya minta maaf yang sebesar-besarnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh rahayu 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 selamat menikmati